Selamat datang di channel Novel Oficial. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10K subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku. Bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6341 Apa? Mendengar kata-kata Harvey York. Wajah cantik Johan Natal memerah. Dan Ai-ai berkata Perwakilan York Aku 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 Harvey York tidak memperhatikan perubahan ekspresi Johan Natal. Tetapi terus berbicara ringan sambil mengagumi lukisan tenta di dinding. Meskipun saya adalah perwakilan dari Aliansi Beladiri Negaraha. Saya tidak akrab dengan interior Aliansi Beladiri Negaraha. Dan kau jelas akrab. Selain gaya akting dan kepribadianmu. Aku cukup menghargainya. Jadi Aku ingin kamu membantuku dengan berbagai hal. Atau haruskah saya katakan? Bantu saya memahami situasi di dalam Aliansi Beladiri Negaraha. Itu sebabnya aku percaya padamu. Apakah itu masuk akal? Mendengar kata-kata Harvey York. Johan Natal hanya bereaksi. Tapi entah kenapa. Dia sedikit kecewa. Tetapi sebagai seorang seniman Beladiri. Dia tidak ragu-ragu. Mengambil napas dalam-dalam saat ini. Dan berkata. Karena perwakilan York menghargai saya. Secara alami saya dapat membantu. Anda melakukan sesuatu atas nama York. Tapi saya punya satu syarat. Harvey York tersenyum dan berkata. Katakan. Selama Anda perwakilan York. Saya dapat mewakili Anda dengan tegas di. Posisi ini. Maka saya akan menjadi petugas penegah hukum nomor satu dari Aliansi. Beladiri Negaraha. Saya ingin membangun kembali reputasi persatuan Beladiri Negaraha. Sehingga tidak ada yang bisa menggertak pria dan wanita berdasarkan seni Beladiri mereka. Status. Tidak masalah. Harvey York mengangguk. Tidak hanya itu. Jika Anda membutuhkan orang. Saya dapat mengirim beberapa orang untuk mendukung Anda. Di dalam serikat Beladiri Negaraha. Itu benar-benar perlu diselesaikan. Hanya saja ini tidak bisa dilakukan dalam semalam. Ada hal lain yang harus aku lakukan. Sambil berbicara. Harvey York mengeluarkan cek 100 juta yang baru saja diperoleh Obelix Wixie. Dan melemparkannya ke Johanatal. Ini 100 juta digunakan sebagai dana untuk membantu saya beroperasi di dalam Aliansi Beladiri Negaraha. Benar-benar menerima saya. Namun, setidaknya Anda harus menemukan beberapa sekutu terpercaya. Saya tidak berpikir itu sulit. Bagaimanapun. Seseorang ingin saya turun tahta dan membiarkan saya pergi. Jadi pasti ada seseorang yang ingin aku terus duduk di posisi ini. Semua orang membawa kursi sedan. Meskipun saya memandang rendah orang-orang itu. Tidak dapat dihindari bahwa saya kadang-kadang harus berhubungan dengan mereka. Mendengarkan kata-kata Harvey York. Johanatal memiliki pandangan yang lebih baik tentang Harvey York. Dia dengan hormat menerima cek dari Harvey York dan berkata dengan sungguh-sungguh. Perwakilan York. Jangan khawatir. Mulai sekarang. Aku milikmu. Aku akan melewati api dan air untuk masalah ini. Dan aku tidak akan menyerah. Harvey York mengangguk. Mengingat sesuatu lagi. Dan berkata. Temukan beberapa orang lagi dan menatap obelik swikse dan sekte delapan trigram. Meskipun mereka mungkin tidak berani melakukan hal lain. Tapi kamu tidak tega menyakit orang. Dan kamu tidak tega mencegah orang. Setelah menyelesaikan hal-hal ini. Harvey York tidak berhenti. Setelah dia menolak niat baik Johanatal untuk mengirimnya. Dia berjalan keluar dari gedung opera dan bersiap untuk kembali ke halamannya. Tetapi pada saat ini. Ponsel Harvey York tiba-tiba bergetar hebat. Dia mengangkat telepon dan meliriknya. Dan itu adalah panggilan dari Cynthia Zimmer. Yang sudah lama tidak berhubungan. Ada apa? Harvey York menjawab telepon tanpa berbicara omong kosong. Tetapi berbicara langsung. Mertuaku. Sesuatu terjadi pada perusahaan kakakku. Sesuatu yang besar sebaliknya Cynthia Zimmer merasa sedikit bersalah. Tapi dia tidak mengizinkanku memberitahumu. Tapi aku khawatir kamu akan menyalahkanku. Sesuatu yang besar terjadi. Harvey York tidak bisa mengerti untuk sementara waktu. Aku akan pergi sekarang. Bab 6342. Saat naik taksi. Harvey York tidak menutup telepon. Tetapi melanjutkan. Katakan padaku apa yang kamu ketahui dulu. Aku akan mengetahuinya nan. Cynthia Zimmer buru-buru berkata. Kaka ipar. Seperti ini. Awalnya. Kamu telah membantu saudara perempuan saya dengan sertifikat prapenjualan. Serangkaian kegiatan promosi telah ia lakukan. Rumahnya sudah banyak terjual. Dan masalah aliran model perusahaan juga sudah teratasi. Untuk lebih menggairahkan konsumsi. Dia bahkan menjual 50 set kamar hardcover dengan harga khusus kemarin. Mengaku akan pindah rumah. Dengan tas. Tapi tiba-tiba. Sesuatu terjadi. Para tamu yang membeli rumah kemarin bersemangat untuk tinggal di rumah baru tadi malam. Tapi pagi ini. Masing-masing dari mereka memiliki reaksi alergi. Dan tidak hanya kulitnya menjadi merah. Tetapi beberapa dari mereka memiliki bagian kulit yang membusuk. Sekarang. Orang-orang ini semua diblokir di gerbang kompi ke-9. Semua orang mengatakan bahwa perusahaan harus memberikan penjelasan. Beberapa wanita tua cacat di dalam membuat masalah paling brutal. Tidak hanya menghancurkan pintu dan meja depan perusahaan. Tetapi juga melukai karyawan perusahaan. Efek. Omong-omong. Suara Cynthia Zimmer agak kering. Harvey York menyipitkan matanya dan berkata. Apakah sejumlah rumah saudara perempuan Anda telah diuji oleh institusi? Cynthia Zimmer menegaskan. Tidak hanya itu telah diuji. Tetapi bahkan tempat tidur dipilih secara pribadi oleh saya menemani saudara perempuan saya. Tujuan dari bac kamar khusus ini adalah untuk membuka pasar dan membangun reputasi. Sehingga bahan dan furniturnya adalah yang terbaik. Saya hanya tidak mengerti. Bahkan bahan furnitur dan produk tempat tidur itu memiliki formaldehida yang berlebihan. Tidak mungkin hal ini terjadi dalam tidur satu malam. Harvey York berkata dengan ringan. Kamu benar. Dan reaksi alergi setiap orang sangat bervariasi karena alasan fisik. Jika situasi 50 pembeli rumah ini persis sama. Itu berarti kejadian ini pasti merupakan drama besar yang dibuat oleh orang-orang dengan motif tersembunyi. Stabilkan adikmu dulu. Dan katakan padanya untuk tidak maju secara impulsif. Dan selesaikan masalah ini ketika aku tiba. Tak lama kemudian, taksi tersebut sampai di area gedung perkantoran jalan lingkar ketiga. Karena cuaca mendung. Daerah ini tidak melihat sinar matahari bahkan di siang hari. Sehingga terlihat suram. Namun, karena kemacetan lalu lintas di depannya. Harvey York harus turun dari bas lebih cepat dari jadwal dan berjalan dengan jarak tertentu sebelum turun ke lantai bawah kompi ke sembilan. Ketika dia sampai di sini. Harvey York tahu sumber kemacetan lalu lintas. Puluhan mobil keluarga memblokir jalan di depan perusahaan. Pada saat yang sama. Puluhan orang berkumpul. Baik memegang spanduk berlumuran darah atau membawa papan reklama besar. Ada banyak slogan seperti perusahaan berhati hitam dan kehilangan uang dengan cepat. Pintu dan jendela gedung kantor perusahaan ke sembilan semuanya hancur. Dan beberapa orang memblokir pintu keluar api. Dan beberapa orang memegang ponsel dan menjalankan siaran langsung. Menangis darah dan mengeluh. Staff meja depan dan staff keamanan di perusahaan ke sembilan bekerja keras untuk menenangkan korban. Tapi masalahnya. Orang-orang ini tidak masuk akal sama sekali. Selain itu. Kali ini perusahaan ke sembilan yang bersalah. Dan staff polisi yang hadir untuk menjaga ketertiban juga membantu mereka dengan sengaja atau tidak sengaja. Yang membuat situasi perusahaan ke sembilan semakin genting dan memalukan. Harvey York tidak berjalan langsung. Tetapi berdiri di belakang dan menyipitkan mata pada orang-orang di depannya. Dia juga berpura-pura melihat kerumunan yang lewat. Dan menyentuh pembulu darah beberapa orang yang disebut korban secara sengaja atau tidak setelah memastikan apa yang terjadi. Mata Harvey York dalam. Bab 6343. Ayo. Mandy Zimmer akhirnya ada di sini. Bajingan. Pengusaha berhati hitam. Kamu sepatu robek. Beraninya kamu muncul di depan kami. Kompensasi. Kami ingin kompensasi. Pada saat ini. Lift yang didedikasikan untuk presiden perusahaan ke sembilan dibuka dengan ding. Dan Mandy Zimmer berjalan keluar di bawah perlindungan delapan penjaga keamanan. Saat dia muncul. Kerumunan mendidih. Seorang wanita parubaya yang tampak seperti wanita bangsawan sedang menjabat channel di tangannya. Dan menunjuk hidung Mandy Zimmer dan mengutuk. Mandy Zimmer. Saya benar-benar percaya pada kejahatan Anda. Kamu datang kepadaku untuk membeli tempat tidur. Dan aku memberimu diskon. Kamu bagus. Formal dehida di rumah yang kamu jual kepadaku melebihi standar. Aku hanya tinggal di sana selama satu malam. Bukan hanya tubuhku yang alergi dan gatal. Tapi aku juga cacat olehmu. Tingkat hati hitam perusahaan Anda di luar imajinasi. Aku tidak peduli apapun demi uang. Aku memberitahumu. Jika kamu melakukan ini. Kamu akan masuk penjara. Kami tidak peduli tentang asal dan latar belakang perusahaan Anda. Apakah perusahaan di bawah komando 10 keluarga teratas hebat? Bisakah kamu menyianyiakan hidupmu? Apakah masih ada surga? Apakah masih ada hukum raja? Mendengar auman wanita ini. Semua korban di sekitarnya mengaum dengan tenggorokan mereka. Dan beberapa orang berlutut di tanah dan terus-menerus berduka. Dalam sekejap. Mereka menarik perhatian banyak orang yang lewat. Pergi. Tangkap Mandy Zimmer bersama. Jangan biarkan dia kabur. Bunuh dia. Dia membunuh kita. Biarkan dia kehilangan uang. Infeksi dia dengan alergi kita dan buat dia sengsara seperti kita. Dalam sekejap. Tempat itu dalam kekacauan. Orang-orang itu tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak. Dan mereka semua bergegas menuju posisi Mandy Zimmer. Meskipun Harvey York tidak tahu mengapa Cynthia Zimmer tidak menghentikan Mandy Zimmer. Tetapi sekarang bukan waktunya untuk mengejar ini. Dia sedikit menyipitkan matanya. Dan mengambil langkah maju pada saat berikutnya. Menendang tempat sampah di sebelah tanah. Dengan keras. Menarik perhatian penonton. Semua berhenti untukku. Apakah Anda di sini untuk membuat masalah? Atau untuk memecahkan masalah? Sebelum orang-orang ini bisa bereaksi. Harvey York sudah bergegas keluar dalam tiga langkah dan dua langkah. Menghalangi Mandy Zimmer. Melihat Harvey York muncul. Mandy Zimmer sedikit terkejut. Seolah-olah dia tidak tahu mengapa dia datang tiba-tiba. Tapi dia keras kepala dan sombong. Dan pikirannya sedikit rileks saat ini. Meskipun dia tidak ingin Harvey York ikut campur dalam masalah ini. Setiap kali Harvey York muncul. Dia merasa diliput rasa aman. Setelah Harvey York menatap Mandy Zimmer ke arahku. Dia berbalik dan berkata dengan keras. Kamu ingin memukul orang sebelum kebenaran masalahnya jelas. Ada tiga celana panjang dan dua celana pendek. Bisakah kamu bertanggung jawab? Terlebih lagi. Orang-orang dari kantor polisi ada di sini sekarang. Dan bahkan presiden perusahaan ke-9 telah maju. Ini jelas untuk menyelesaikan masalah. Tapi kamu tidak berbicara dengan tenang. Dan kamu masih akan memukul presiden. Ini untuk memperburuk keadaan. Dan untuk mengatakan. Anda di sini untuk membuat masalah. Bukan untuk menyelesaikan masalah. Tenang semuanya. Jangan menjadi batu bata bagi sebagian orang untuk membantu kebakaran. Orang yang bisa menghabiskan 10 juta untuk membeli rumah di Walsing tidak semuanya bodoh. Kan? Kamu harus tahu bahwa kekerasan tidak bisa menyelesaikan masalah. Mendengar kata-kata Harvey York. Para pembuat onar semua saling memandang. Seolah-olah mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Bab 6344. Mandy Zimmer juga melepas topengnya saat ini. Berjalan ke sisi Harvey York. Dan berkata dengan keras. Semuanya. Tolong tenang. Kekerasan tidak bisa menyelesaikan masalah. Baru saja. Staff badan lingkungan telah menyegel real estate kami. Dan tiga lembaga penilai domestik teratas telah memasuki lokasi pada saat yang sama. Hanya butuh tiga hari untuk mengidenfikasi hasilnya. Jika masalah Anda benar-benar disebabkan oleh tinggal di kamar hardcover perusahaan kami. Maka saya berjanji di sini bahwa saya akan memberikan kompensasi penuh. Kamu tidak hanya akan membayar tiga untuk satu penjualan. Tetapi kami juga akan menanggung semua biaya pengobatan. Saya pribadi akan pergi ke pengadilan untuk memberi Anda penjelasan. Tapi, sampai semuanya keluar. Saya harap semua orang menahan diri. Karena hanya dengan cara ini kita bisa memberikan jawaban yang memuaskan kepada semua orang. Kalau tidak, orang-orang saya mengalami kecelakaan. Perusahaan mengalami kecelakaan. Dan jika Anda benar-benar membutuhkan kompensasi di masa depan. Kepada siapa Anda pergi? Apakah kamu mengerti? Pada saat ini, seseorang melangkah maju dengan mencibir dan berkata, Mendy Zimmer. Anda terus mengatakan bahwa orang-orang dari badan lingkungan ada di sini. Dan orang-orang dari institusi domestik terkemuka juga ada di sini. Dia juga mengatakan bahwa dia akan memberi kami hasil tes dalam tiga hari dan memberi kami tanggapan. Tapi siapa yang tahu? Apa yang akan kamu lakukan dalam tiga hari ini? Bagaimana jika kalian berkolusi satu sama lain? Bagaimana jika orang-orang itu dibeli olehmu? Bagaimana jika Anda menghancurkan semua bukti setelah tiga hari? Ini adalah mimpi bodoh untuk menginginkan kita pergi sekarang. Singkatnya. Kita harus memiliki pernyataan hari ini. Mendengar hasutan orang ini. Para korban lainnya tiba-tiba tersadar satu per satu. Itu benar. Aku akan memberimu tiga hari. Dan semuanya akan berubah menjadi apa-apa. Beri kamu tiga hari untuk mengubah hitam menjadi putih. Apakah Anda Mendy Zimmer menganggap kami orang bodoh untuk dibodohi? Siapa yang akan mempercayaimu? Ini lucu. Lihat. Kehilangan uang. Bayar biaya pengobatan. Bayar kerusakan mental. Mendy Zimmer masuk penjara. Periksa. Periksa. Kerumunan melonjak. Dan semua orang berteriak. Beberapa orang lagi yang tampak seperti reporter muncul. Mengambil video dari sudut dengan kamera. Jelas. Jika hal-hal terus berkembang. Saya khawatir itu akan membuktikan bahwa alergi orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan kamar khusus yang dijual Mendy Zimmer. Saya khawatir reputasi perusahaan ke-9 juga hancur. Jangan pernah berpikir untuk menjual sisa rumah. Yang bisa saya katakan adalah. Ini adalah pengetahuan. Dan itu juga memaksa Mendy Zimmer untuk menyelesaikan masalah di tempat. Jika sikap Mendy Zimmer keras. Bukan tidak mungkin orang-orang tersebut langsung menghajar. Menghancurkan dan menjarah. Atau bahkan membunuh orang karena marah. Jika sikap Mendy Zimmer lemah dan dia kehilangan uang secara langsung. Maka dapat diramalkan akan ada gangguan kecil dalam 3 hari dan gangguan besar dalam 5 hari. Inilah yang disebut konspirasi. Tampaknya tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Tidak ada solusi. Mendy Zimmer bahkan merasa sedikit pusing. Meskipun dia sudah lama berkecimpung di dunia bisnis. Dia juga telah melihat banyak konspirasi. Tapi kali ini. Dia tidak tahu dari mana konspirasi lawan keluar. Tetapi itu membuatnya tahu lebih jelas apa yang berbahaya di dunia. Dan apa yang dilema. Harvey York menyipitkan matanya dan merasakan sakit kepala yang tak tertandingi. Jalan buntu seperti itu tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan. Juga tidak bisa diselesaikan dengan satu mulut. Bab 6345. Tiba-tiba. Pikiran Harvey York berkelebat. Dia menyipitkan mata kekerumunan yang melonjak di depannya. Dan berkata dengan keras. Semua orang. Karena orang-orang dari badan lingkungan tinggal di sini. Anda pikir kami akan berkolusi satu sama lain. Dan lembaga pengujian akan menguji. Anda pikir itu akan terjadi. Palsu. Kalau begitu. Mari kita lakukan pengujian manusia. Menurut apa yang kamu katakan. Setelah kamu tinggal di kamar hardcover selama satu malam tadi malam. Alergi terjadi di tengah malam. Dan banyak kulit orang yang masih busuk. Kan. Kalau begitu. Mulai sekarang. Aku akan langsung pergi ke ruang hardcover tanpa alat pelindung. Dan siapapun di antara kalian yang dalam kondisi terburuk. Aku akan tinggal di kamar yang dia tinggali. Dan saya akan menyalakan siaran langsung di ponsel saya dan membiarkan Anda mengawasi secara online untuk memastikan saya tidak meninggalkan setengah langkah. Kalau begitu. Kita lihat hasilnya besok pagi. Jika saya memiliki reaksi alergi seperti Anda. Tak perlu dikatakan bahwa perusahaan ke sembilan bertanggung jawab. Tetapi jika saya tidak mendapat tanggapan. Anda harus menerima hasilnya dalam tiga hari. Apakah itu baik-baik saja. Mendengar kata-kata Harvey York. Kerumunan yang melonjak itu tercekik. Dan semua orang saling memandang dengan cemas. Masuk akal. Apakah alergi orang-orang ini disebabkan oleh tinggal di spesial hardcover itu. Tetapi ketika seorang pria tidak berdiri di dinding. Bahkan orang-orang dari badan lingkungan dan lembaga pengujian harus bersenjata lengkap. Tapi sekarang Harvey York ingin masuk dan tinggal selama satu malam tanpa perlindungan apapun. Ini bermain dengan hidup Anda sendiri. Hanya bisa mengatakan kejam. Benar-benar kejam. Mata Mandy Zimmer sedikit berkedut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Harvey York bisa datang dengan cara seperti itu untuk memecahkan permainan. Tapi cara memecahkan permainan ini berarti Harvey York memiliki kepercayaan 100% pada dirinya sendiri. Harvey York yakin bahwa bahan bangunan yang dia gunakan, perabotan dan tempat tidur yang dia beli benar-benar berkualitas tinggi. Jika tidak, Harvey York tidak akan mengatakan hal seperti itu. Sentuhan emosi muncul di hati Mandy Zimmer. Tanpa ragu. Mandy Zimmer juga mengambil langkah maju pada saat ini. Setelah melihat Harvey York. Dia berkata. Aku juga. Aku juga akan memasuki ruangan khusus hardcover tanpa perlindungan apapun. Semuanya. Untuk membuatnya lebih buruk. Meskipun saya, Mandy Zimmer, tidak terlalu kaya. Kekayaan bersih saya pasti lebih dari semua orang yang hadir. Saya akan check-in secara langsung untuk membuktikan kepada Anda bahwa tidak ada masalah dengan kualitas rumah perusahaan kami. Saya pikir Anda harus bisa mempercayai hasil pembuktiannya. Kan? Seseorang tidak setuju. Siapa yang tahu jika Anda benar-benar tinggal di sana. Bagaimana jika Anda menemukan beberapa hantu untuk masuk? Mandy Zimmer berkata dengan ringan. Jika itu masalahnya. Maka jangan siaran langsung. Ada begitu banyak orang yang hadir. Satu dihitung sebagai satu. Dan saya akan menyiapkan satu set lengkap peralatan pelindung untuk Anda sekarang. Semua orang akan ikut dengan kami dan pindah mulai sekarang. Semua orang menatap begitu banyak. Kita tidak bisa lari. Kan? Kamu akan percaya hasilnya besok. Kan? Melihat gerak tubuh Harvey York dan Mandy Zimmer. Emosi korban menjadi sangat tenang. Dan jelas dia bisa menerima pendekatan seperti itu. Apalagi. Dalam kesadaran banyak orang. Tubuh seribu emas tidak bisa duduk. Mereka tidak tahu siapa Harvey York. Tetapi tampaknya dapat diterima bagi seseorang seperti Mandy Zimmer untuk bersedia melakukan hal seperti itu. Namun. Saat ini. Wanita yang menjual tempat tidur tidak punya niat untuk menyerah. Bab 6346. Matanya penuh dengan kedinginan. Dan dia menatap Mandy Zimmer dengan ekspresi enggan di wajahnya. Saya mendengar bahwa Anda semua orang kaya telah pergi ke Amerika Serikat untuk menggunakan ilmu genetka untuk memodifikasi gen mereka. Tidak hanya tubuh lebih baik dari orang biasa. Tetapi juga tidak akan sakit sesuka hati. Siapa yang tahu jika Anda, Mandy Zimmer, telah menjalani operasi modifikasi genet seperti itu. Bagaimana jika Anda kebal terhadap semua racun? Bahkan jika ada masalah dengan rumah itu. Kamu pasti akan baik-baik saja jika kamu tinggal di dalamnya. Dan. Yang paling penting. Situasi kita saat ini adalah bukti terbaik. Kamu sebaiknya membayar kami sendiri 100 juta sekarang. Kalau tidak. Jika kami semua menamparmu dan menamparmu sampai mati. Kami tidak akan bertanggung jawab. Kerumunan yang sudah meredah. Kembali mengipasi. Ditambah dengan godaan satu orang untuk memberi kompensasi 100 juta yuan. Mata semua orang yang hanya di sini untuk meminta penjelasan semuanya merah. Itu benar. Tidak ada gunanya membuktikannya. Kami menjadi seperti ini karena kami tinggal di rumahmu. Ribuan kesalahan semuanya salahmu. Mandy Zimmer. Keluarga. Orang-orang ini tidak tahu cara menulis kata-kata mati. Ayo beri dia pelajaran. Ayo. Hancurkan. Puluhan orang semua meraung ke depan. Ingin langsung menghajar. Menghancurkan dan merampok. Bahkan memegang Mandy Zimmer. Lebih dari selusin pengawal dan beberapa petugas polisi yang menjaga ketertiban tidak bisa menghankannya. Harvey York melirik sedikit. Dan saat berikutnya dia memeriksa dengan tangan kirinya. Mengikatnya di gerbang nadi seorang pria yang mengenakan topeng. Dan kemudian mendorong seluruh tubuhnya ke belakang. Pria itu terhuyung mundur. Menyebabkan kerumunan mandek. Aku menabrak seseorang. Para pencatut yang tidak bermoral memukuli orang. Tidak ada raja yang terlihat. Ini benar-benar tanpa hukum. Ketika wanita itu melihat adegan ini. Dia langsung terpesona. Dan dengan keras mengipasi emosi di sekitarnya. Turunkan pengembang berhati hitam. Tangkap presiden cantik hidup-hidup. Dan gan rugi 100 juta yuan. Unggul. Sekelompok orang meraung ke depan. Seperti zombie yang keluar dari kandang. Harvey York mengerutkan kening dan menarik Mandy Zimmer kembali. Lalu menjejalkannya dan beberapa resepsionis wanita ke dalam lift. Dan orang-orang itu bergegas pada saat ini. Dan mereka semua berteriak keras. Tangan dan kaki Mandy Zimmer dingin di dalam lift. Tapi tanpa sadar dia berkata. Harvey York. Kamu tidak bisa melakukannya. Kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Sakiti mereka. Dan rasionalitas kita menjadi tidak masuk akal. Jelas. Mandy Zimmer juga tahu bahwa permintaannya terlalu banyak. Dalam hal ini. Bagaimana Anda tidak bisa melakukannya. Saya tidak melihat bahwa satpam dan detektif sangat pasif satu per satu. Kecuali para detektif yang baik-baik saja. Apakah banyak satpam yang sudah rusak. Orang-orang ini sangat marah sehingga tidak ada cara untuk memprovokasi mereka. Harvey York membuat gerakan meyakinkan pada Mandy Zimmer. Lalu dia berjalan ke lift dan membanting alarm kebakaran. Tamparan. Lampu khusus pemadam kebakaran di sekitar dinyalakan seketika. Dan cahaya yang kuat tersebar seketika. Semua orang normal secara tidak sadar menyipitkan mata untuk beradaptasi dengan perubahan cahaya. Namun. Para korban yang awalnya penuh darah dan emosi. Semuanya berteriak kesakitan pada saat ini. Menutupi wajah mereka dan meringkuk di tanah. Seolah-olah orang-orang ini telah menemukan hal yang paling ditakut dan ditakut di dunia. Mandy Zimmer dan yang lainnya langsung tercengang. Apa yang sedang terjadi? Wanita itu tidak jatuh. Tetapi dia dengan cepat bereaksi dan berbalik untuk pergi. Tapi sebelum dia bisa mundur. Harvey York sudah berjalan ke arahnya dan menendangnya ke tanah. Bab 6347 Pukul seseorang Pembunuhan Wanita yang menjual tempat tidur jatuh ke tanah pada saat ini. Memercik ke seluruh lantai. Dan dia tampak gemetar ketika melihat cahaya yang kuat. Tapi tidak ada banyak kepanikan di matanya. Lebih dari kejutan. Tampaknya tak terduga bahwa Harvey York dapat menemukan beberapa petunjuk. Mandy Zimmer Yang berada di belakang kerumunan. Tampak terkejut. Lalu berjalan keluar dan berkata dengan kaget. Harvey York Ada apa? Apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Harvey York melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Mandy Zimmer untuk tenang. Lalu menyipitkan mata pada wanita itu dan berkata. Saya tidak tahu keluhan apa yang Anda miliki dengan perusahaan ke sembilan. Aku bahkan tidak tahu siapa yang ditugaskan padamu. Namun, reaksi alergi pada tubuh Anda masih busuk. Dan itu tidak ada hubungannya dengan formaldehida yang berlebihan dan polusi bahan bangunan. Kamu disebabkan oleh bubuk nengat yang terbang di tubuhmu. Orang yang memberimu bedak ini pasti mengatakan bahwa selama itu dicuci dengan air dalam jangka waktu tertentu. Tidak akan ada gejala sisa. Namun, saya dapat memberi tahu Anda bahwa saat bedak ini mengenai tubuh. Anda sangat sulit untuk menyelesaikannya. Selain reaksi alergi, hal yang paling menyusahkan di masa depan adalah eh takutan akan cahaya. Hanya sedikit cahaya akan membuatmu sengsara. Jika saya jadi Anda, saya akan memanggil ambulans sekarang. Dan kemudian pergi ke Departemen Dermatologi Rumah Sakit untuk melihat apakah saya dapat menemukan obat yang tepat. Untuk beberapa uang, bertaruh pada kebahagiaan tubuh bagian bawah Anda. Apakah Anda benar-benar ingin membuat kesalahan seperti ini? Mendengar kata-kata Harvey York, para korban yang menggigil kesakitan. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak dapat berbicara. Wanita itu yang menggertakkan giginya dan berkata, Bocah kecil, apa yang kamu tahu? Apakah kamu tidak berbicara omong kosong di sini? Omong kosong, Harvey York tampak tenang dan sepertinya melihat melalui wanita ini. Jika tebakanku benar, kamu adalah pemimpin dari kelompok orang ini, kan? Dan kamu, kamu sama sekali tidak menggunakan bedak itu pada dirimu sendiri. Tetapi mengolesi seluruh tubuhmu dengan riasan untuk membuat para korban ini berpikir bahwa kamu sama seperti mereka. Tapi nyatanya, kamu tidak hanya tidak merasakan sakit atau gatal. Tetapi kamu juga tidak akan takut dengan cahaya yang kuat. Jika orang-orang ini pintar, mereka akan tahu bahwa mereka telah ditipu olehmu. Wajah wanita itu jelek dan dia berkata, Apakah Anda punya bukti untuk berbicara omong kosong di sini? Apakah kamu tahu bahwa kamu bisa memakan sesuatu tanpa pandang bulu? Tetapi kamu tidak bisa berbicara omong kosong. Harvey York berkata dengan enteng. Bukti. Ini buktinya. Sambil berbicara, Harvey York mengeluarkan kaleng penyiram dari tas seorang wanita muda di meja depan dan menyemprotkannya langsung ke wajah wanita itu. Apa? Wanita itu menjerit nyaring. Dan seluruh wajahnya tampak meleleh. Ketika para detektif yang semula menjaga ketertiban melihat adegan ini. Ekspresi mereka berubah. Dan beberapa orang mengeluarkan senjata api dan ingin menahan Harvey York secara langsung. Berhenti memanggil. Harvey York berbicara dengan ringan. Bukan asam sulfat yang saya semprot. Itu hanya penghapus riasan. Sekarang. Bisakah kamu menunjukkan kepada semua orang wajah sempurnamu? Semua korban berdiri pada saat itu. Menyipitkan mata dan memperhatikan dengan seksama. Meskipun mereka sangat kesakitan. Mereka dengan cepat melihat sesuatu di wajah wanita itu. Semua orang pintar. Dan sekilas. Mereka tahu bahwa mereka tidak hanya ditipu. Tetapi juga digunakan sebagai senjata. Bab 6348. Mandy Zimmer juga tampak terkejut saat ini. Jelas tidak terduga. Perkembangan hal-hal benar-benar di luar imajinasinya. Harvey York menyeka jarinya dengan tisu saat ini. Dan saat berbicara dengan Mandy Zimmer. Dia menjelaskan dengan ringan. Mandy. Kamu tidak perlu khawatir. Laporkan ke petugas sekarang. Karena situasi orang-orang ini. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Untuk mendapatkan manfaat yang tidak pantas. Mereka menggunakan metode ini untuk mencoreng reputasi perusahaan ke sembilan. Saya pikir mereka harus membayar cukup. Lagi pula. Ketika orang membuat kesalahan. Mereka harus mengakuinya. Dan ketika mereka dipukuli. Mereka harus berdiri tegak. Ada pun situasi orang-orang ini. Biarkan sebanyak mungkin orang menyelesaikannya. Setelah berbicara. Harvey York memikirkannya lagi dan berkata. Selain itu. Kita harus menemukan cara untuk menemukan pelaku sebenarnya di balik insiden ini. Bagaimanapun. Kami menggunakan begitu banyak orang dan mengatur orang-orang ini untuk langsung membeli kamar khusus yang kamu siapkan. Serangkaian perilaku ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Setelah mengatakan ini. Harvey York sedikit mengernyit. Menggunakan dana ratusan juta. Menggunakan begitu banyak kelas menengah. Energi orang di belakang layar ini sedikit di luar imajinasi. Belum lagi. Itu ditujukan untuk perusahaan kesembilan. Situasi Mandy Zimmer tak tertahankan di keluarga jin di ibu kota yang sebenarnya. Tetapi tidak ada cara untuk menghapus fakta bahwa dia adalah anggota keluarga jin di ibu kota yang sebenarnya. Beginilah cara memulai perusahaan di bawah keluarga jin mordu. Apakah Anda tidak takut bahwa kedua belah pihak tidak akan pernah mati? Mandy Zimmer menarik nafas dalam-dalam dan sepertinya memiliki beberapa ide. Tetapi dia masih dengan cepat berkata, Pokoknya, laporkan ke petugas dulu. Lalu hubungi rumah sakit. Itu benar-benar terjadi. Dan saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Sambil berbicara, Mandy Zimmer dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mulai melakukan panggilan. Segera, kepala detektif yang pergi ke kantor polisi datang dengan sekelompok detektif. Dan banyak staff medis dari rumah sakit tiba dengan bersenjata lengkap. Wanita yang menjual tempat tidur itu segera dibawa pergi untuk diinterogasi. Semua korban lain juga diambil darahnya dan mulai menetes. Saya harus mengakui bahwa keterampilan dokter di Walsing sangat bagus. Dalam waktu kurang dari satu jam sebelum dan sesudah, hasil pengambilan sampel darah orang-orang ini keluar. Alergi dan pembusukan pada orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan formaldehida atau semacamnya. Ini adalah virus biologis. Sesuatu yang alami dari alam. Benda ini perlu menyunkan serum khusus untuk bisa menghilangkan reaksi alergi. Tapi eliminasi seperti itu sensitif terhadap waktu. Korban membutuhkan sutkan serum mahal beberapa kali setahun untuk hidup normal seperti biasa selama sisa hidup mereka. Bagaimana, bagaimana, ketika para korban di tempat kejadian mengetahui hasilnya, semua tangan dan kaki mereka kedinginan. Tetapi orang-orang ini dapat dicampur ke dalam kelas menengah, dan mereka memiliki otak dan pengetahuan. Bahkan jika mereka tidak memahami data di lembar tes, mereka tahu bahwa mereka dapat memeriksanya secara online. Anda dapat memilih untuk tidak mempercayai penilaian kami. Seorang dokter berjas putih menjelaskan dengan tenang saat ini. Kamu juga bisa pergi ke rumah sakit besar untuk pemeriksaan ulang. Tapi satu hal yang bisa saya pastikan adalah jika Anda tidak menyuntikkan serum sesegera mungkin. Anda akan gatal sampai mati karena gatal yang tak tertahankan di wajah Anda. Untuk sedikit uang. Untuk mencoreng reputasi orang lain. Bertaruh dengan kesehatanmu sendiri. Kenapa mengganggu? Dokter menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Bab 6349 Dokter, Anda sangat kuat. Pasti ada cara untuk menyembuhkan penyakit kita. Bukan begitu. Seorang pria parubaya mengenakan topeng berbicara dengan wajah patah saat ini. Kami melakukan begitu banyak. Dan itu hanya pilihan terakhir. Seseorang memberi tahu kami bahwa jika kami melakukan ini. Kami tidak hanya akan mendapatkan rumah secara gratis. Tetapi juga memiliki kekayaan gratis selama sisa hidup kami. Dia juga mengatakan bahwa bedak tidak akan pernah memiliki efek samping. Kami juga tertipu. Kami juga tidak bersalah. Tolong. Selamatkan kami. Dokter menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa. Harvey York maju selangkah dan berkata dengan ringan. Karena saya dapat melihat penyebab gejala Anda sejak awal. Maka saya tahu cara untuk menyembuhkannya. Katakan siapa yang berada di balik layar. Aku akan memberitahumu cara menyembuhkannya. Sekelompok korban saling memandang dengan cemas. Dan setelah beberapa saat mereka semua berkata serempak. Wanita yang menjual tempat tidur. Ya. Wanita tua itu mengatur kita. Kita semua mendengarkan ya. Dipahami. Harvey York mengangguk. Lalu berbicara dengan ringan. Ada satu solusi untuk gejala Anda. Pukar darah. Karena racun itu telah memasuki tubuhmu dengan aliran darah. Hanya dengan menggan semua darah dalam tubuh bisa disembuhkan. Tentu saja. Proses ini perlu dicocokkan dengan serum khusus rumah sakit. Hanya saja proses ini ditakdirkan untuk menghabiskan banyak uang dan energi. Kekayaan yang telah Anda kerjakan dengan susah payah selama sebagian besar hidup Anda telah hilang. Setelah berbicara. Harvey York berbalik dengan ringan. Dia tidak mengasihani orang-orang ini. Karena ketika mereka hendak mencelakai Mandy Zimmer. Dia seharusnya berpikir bahwa dia mungkin akan berakhir dalam situasi yang mengerikan. Pada pukul 2 pagi. Di koridor kosong kantor polisi ring ketiga. Harvey York dan Mandy Zimmer duduk di bangku di koridor dan menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat. Pintu ruang interogasi didorong terbuka dengan derit. Dan seorang detektif berwajah pucat keluar. Ketika dia melihat Harvey York dan Mandy Zimmer. Ekspresinya agak aneh. Harvey York tanpa ekspresi. Tetapi Mandy Zimmer berdiri dan berkata dengan lembut. Detektif Gu. Saya tidak tahu harus bertanya apa. Detektif yang dikenal sebagai detektif Gu menatap Mandy Zimmer dalam-dalam. Lalu perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata. Nona Zimmer. Anda harus tahu. Kamu adalah orang yang terlibat dalam masalah ini. Atau korban lebih tepatnya. Jadi dalam situasi saat ini. Apapun yang kami minta. Kami tidak dapat memberi tahu Anda. Ini adalah prosedur dan hukum raja. Aku masih mengatakan itu. Kamu tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Kembalilah dan istirahatlah lebih awal. Ekspresi Mandy Zimmer berubah. Tetapi dia masih tersenyum dan berkata. Detektif Gu. Anda tahu. Apa yang ingin saya ketahui tidak lebih dari sebuah nama. Karena Anda mengenal korban saya dan memberi tahu saya siapa yang mencoba menjebak saya. Sebaiknya saya sedikit lebih siap. Kan? Mungkinkah. Dengan antusiasme detektif Gu. Kamu akan melihatiku dan perusahaanku diganggu lagi. Kali ini. Pihak lain dapat menggunakan cara tak tahu malu seperti itu. Siapa yang tahu metode jahat apa yang akan mereka gunakan lain kali. Dalam kasus kematian. Kantor polisi cincin ketiga Anda juga akan berada dalam masalah. Kan? Mendengar kata-kata Mandy Zimmer. Alis detektif Gu semakin berkerut. Bab 6350. Pada saat ini. Serangkaian langkah kaki datang dari bagian luar koridor. Orang yang memimpin adalah seorang wanita yang berapi-api. Dan itu adalah Lilian Yates. Simon Zimmer dan Cynthia Zimmer keduanya mengikut di belakang. Melihat keluarga ini muncul bersama. Mata Harvey York melompat secara naluriah. Bukannya dia takut pada keluarga ini. Tetapi dia secara tidak sadar menyadari bahwa masalah ini tampaknya lebih rumit. Lilian Yates mengabaikan Harvey York saat ini. Bergegas langsung ke Mandy Zimmer. Dan berkata dengan keras. Mandy. Bagaimana situasinya? Saya mendengar bahwa seseorang akan memeras 5 miliar dari perusahaan ke-9 saya. Surga. Bumi. Apakah mereka tidak tahu bahwa uang itu milikku? Memperas uang saya. Bagaimana saya bisa hidup di masa depan? Mandy. Biarkan aku memberitahumu. Biarkan aku memberitahumu. Apapun yang terjadi. Kita tidak bisa kehilangan uang. Tidak sepeserpun. Jika Anda ingin uang atau tidak. Ada satu untuk hidup. Pada saat ini. Kata-kata Lilian Yates tegas dan tegas. Seolah-olah apapun yang terjadi. Dia tidak dapat mengubah pikirannya. Detektif Gu di satu sisi mengerutkan kening tanpa sadar. Dia tidak memiliki banyak kasih sayang untuk para kapitalis ini. Itulah sebabnya dia secara tidak sadar menolak permintaan Mandy Zimmer. Pada saat ini. Wajah Lilian Yates membuatnya semakin jijik. Mandy Zimmer juga memperhatikan perubahan emosional detektif Gu. Dan berkata dengan lembut pada saat ini. Bu. Jangan bicara omong kosong. Meskipun seseorang menjebak perusahaan ke-9 kita kali ini. Tapi masalahnya sudah diperiksa. Dan tanggung jawabnya bukan pada kami. Aku di sini hanya untuk bekerja sama dengan penyelidikan. Tentu saja. Jika ada yang salah dengan perusahaan ke-9 kita dalam masalah ini. Kita juga harus mengambil tanggung jawab kita. Hanya saja semuanya perlu dinilai oleh orang-orang di kantor polisi. Orang-orang di kantor polisi tahu omong kosong. Lilian Yates berkata dengan tegas. Lalu melirik detektif Gu dan berkata. Kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas interogasi. Kan. Cepat. Beri tahu aku siapa yang ada di balik layar. Aku akan meminta kompensasi. Aku memperingatkanmu. Waktuku sangat berharga. Kamu membuang-buang waktuku. Aku akan mengeluh kepadamu setap menit. Detektif Gu berkata dengan dingin. Wanita ini. Ini kantor polisi. Bukan pasar sayur. Jika Anda ingin menyanyikan pertunjukan besar. Silakan keluar. Kami tidak menyambut Anda di sini. Yohu. Usir aku. Kamu bersalah. Kan. Lilian Yates memiliki ekspresi yang tidak masuk akal di wajahnya. Tidak heran putriku berada di kantor polisi begitu lama. Dan dia masih tidak tahu siapa yang ingin menipunya. Ternyata itu karena kalian orang-orang dari kantor polisi berada di sarang dengan pembunuh sebenarnya di belakang layar. Aku memperingatkanmu. Jika kamu tidak memberi tahu nama pembunuh sebenarnya hari ini. Aku akan mengajukan keluhan dan merobek kulitmu. Pada saat itu. Saya akan memberi tahu Anda nasib menyinggung saya. Lilian Yates. Biarku beritahu. Kami dari keluarga Jin di Mordu. Apakah Anda tahu apa itu keluarga Mordu Jin? Itu salah satu dari sepuluh keluarga teratas di negara H. Lilian Yates berkata penuh kemenangan. Seolah mencabut kulit harimau ini akan menakut semua orang sampai mati. Tapi biasanya. Memang begitu. Hanya saja wajah detektif Gu menjadi semakin jelek ketika mendengar kata-kata seperti itu. Mendy Zimmer mengerutkan kening dan berkata. Bu. Berhenti bicara omong kosong. Cepat minta maaf kepada detektif Gu. Meminta maaf. Lilian Yates mendengus dingin. Mendy. Kenapa si Kumu tertekuk. Meminta maaf juga permintaan maafnya. Oke. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.